Bandit penyulam seri 2 dari 10 pendekar 4 alis jilid 7 Bab 7 Kegigihan yang tak tergoyahkan Luq Xiaofeng tidak suka naik kereta kuda, tapi ia malah berada di atas sebuah kereta saat ini Orang memang tak bisa menghindar dari melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai Kau harus menemukan sebuah kera untuk bisa tidur di atas kereta Maka bila kau bertemu dengan nyonya pertama Gongsan, kau berada dalam kondisi terbaik untuk menantangnya Luq Xiaofeng tahu bahwa kata-kata Jinjiuling itu benar Tapi bagaimana mungkin ia bisa tidur pada saat seperti ini? Pangeran kecil sangat mengagumi Hua Menlu dan telah memintanya untuk tinggal di istana selama beberapa hari Ia mendapat pelayanan yang baik di istana, kau tidak usah mengkhawatirkannya lagi Luq Xiaofeng lebih tahu daripada orang lain bahwa ia memang tidak perlu mengkhawatirkan benda-benda atau orang-orang di dalam istana Ia juga tidak perlu khawatir mengenai Raja Ular lagi Orang yang harus ia khawatirkan saat ini tidak lain adalah dirinya sendiri Tidak peduli betapa kuatnya seseorang, bila dihadapkan dan dibebani dengan tekanan dan beban seberat ini Orang itu tentu akan meledak Kuda itu menarik kereta dengan langkah yang amat cepat, dan kereta pun terguncang ke sana kemari Ia berusaha sekuat tenaga untuk memusatkan fikirannya, terlalu banyak hal yang harus ia fikirkan Tapi bagaimana jika hati rasanya seperti sedang tercabik-cabik? Pagi harinya, kereta berhenti di depan sebuah warung tahu yang kecil di sebuah desa di pinggir jalan Aroma susu tau panas yang harum terbawa oleh angin pagi yang lembut sampai di kereta Aku tau kau sedang tidak ingin makan, tapi setidak-tidaknya kau harus minum sedikit susu tau panas ini Walaupun Lu Xiaofeng tidak ingin membuang-buang waktu, ia tahu kalau ia tidak boleh mengacuhkan perhatian seorang sahabat Di samping itu, syais kereta dan kuda penarik kereta pun membutuhkan sedikit istirahat Lentera masih menyala di dalam warung itu Seseorang sedang duduk di sudut dan meneguk semangkuk besar susu tau di tangannya dengan suara yang keras Sinar lentera berkerlat-kerlit dan menyinari kepalanya, kepala yang benar-benar gundul Ia adalah seorang huwasyo Huwasyo ini memiliki wajah persegi dan telinga yang besar Sebuah wajah yang membawa keberuntungan, itulah yang akan dikatakan para peramal padamu Tapi pakaian yang ia kenakan tampak kotor dan compang camping Dan sepasang sandal jerami di kakinya pun sudah hampir rusak Huwasyo jujur Waktu ia melihat huwasyo paling aneh di dunia ini Barulah sebuah senyuman muncul di wajah Lu Xiaofeng Huwasyo jujur, kau telah melakukan sesuatu yang tidak jujur baru-baru ini Huwasyo jujur tampaknya benar-benar terkejut saat melihatnya Dan hampir menumpahkan susu tau di tangannya Dilihat dari tampangmu, aku tahu pasti bahwa kau tentu telah berbuat tidak baik Tadi malam Lu Xiaofeng tertawa terbahak-bahak Mengapa kau tampak begitu serba salah bila kau melihat ku huwasyo jujur Hanya sekali berbuat tidak jujur dalam hidupnya Huwasyo jujur seperti baru saja menelan seekor tikus Buddha maha pengampun, mengapa huwasyo harus bertemu denganmu Apa salahnya bertemu denganku? Setidak-tidaknya aku bisa membelikan semangkuk susu tau untuk muluk Xiaofeng tersenyum Huwasyo tidak perlu membayar susu tau Huwasyo tahu bagaimana caranya Memohon gelas kasihan pada dermawan Ia meneguk tetesan terakhir susu taunya dengan cepat Dan tampaknya ia hendak lari dari tempat itu dengan segera Tapi Lu Xiaofeng menghalangi jalannya Karena kau tidak membutuhkan aku untuk membayarimu Lalu mengapa kau tidak tinggal di sini dan berbincang-bincang sebentar? Oh yang king tidak ada di sini Untuk apa kau cepat-cepat pergi sastrawan bertemu dengan prajurit Tidak ada gunanya bicara tentang logika Huwasyo jujur tersenyum sabar Huwasyo bertemu dengan Lu Xiaofeng Ini jauh lebih tidak beruntung daripada sastrawan itu Bincang ini, bincang itu Akhirnya Huwasyo juga yang menderita Apa maksud ucapanmu itu jika Huwasyo tidak menderita? Lalu kenapa dulu Huwasyo akhirnya harus merangkak di atas tanah? Baiklah, ku jamin kau tidak akan merangkak hari ini Lu Xiaofeng tertawa Masih bisa menderita walaupun tidak merangkak Huwasyo jujur menarik nafas Huwasyo hanya takut pada dua orang di dunia ini Mengapa Huwasyo bertemu denganmu lagi hari ini Siapa orang sabtunya lagi Bahkan jika Huwasyo mengatakan siapa orang itu Kau tidak akan kenal Cobalah Huwasyo jujur bimbang sebentar sebelum akhirnya menyerah Orang ini adalah seorang wanita Huwasyo tampaknya cukup banyak mengenal wanita Lu Xiaofeng bergurau Cukup banyak wanita yang juga mengenal Huwasyo Apakah wanita ini Oh yang bukan Oh yang Gongsan Gongsan Lu Xiaofeng hampir berteriak Apakah itu nyonya pertama Gongsan kau juga kenal dia? Bagaimana kau bisa tahu tentang dia? Huwasyo jujur juga terkejut Kau mengenalnya Lu Xiaofeng sekarang telah menjerit Kau tahu di mana dia berada Mengapa kau bertanya Karena aku punya urusan yang belum terselesaikan Dengannya Huwasyo jujur menatap Lu Xiaofeng selama beberapa saat Dan kemudian tertawa terbahak-bahak Ia tertawa begitu kerasnya sehingga tubuhnya terbungkuk-bungkuk Tiba-tiba ia melarikan diri melalui sisi Lu Xiaofeng Dan sudah menjauh hampir 10 meter Walaupun jaraknya sudah 10 meter Ia masih tertawa Tapi kali ini Lu Xiaofeng telah memutuskan untuk tidak membiarkannya lolos Ia berjumpalitan dan menghalangi jalannya lagi Mengapa kau tertawa bila Huwasyo menemukan sesuatu yang lucu? Huwasyo tertawa Huwasyo selalu jujur Apa yang lucu dengan urusan ini? Mengapa kau harus menghancurkan kendi? Dan bertanya terus Bahkan jika aku harus menghancurkan kepala seorang Huwasyo Aku akan terus menanyakan hal ini Ia bersikap sangat serius waktu bicara Huwasyo jujur hanya bisa menarik nafas Kepala Huwasyo tidak boleh dihancurkan Huwasyo hanya punya satu kepala Maka bicaralah mengapa urusan ini begitu lucu Yang pertama, karena kau tidak akan menemukannya Yang kedua, karena walaupun kau menemukannya Kau tidak akan mampu mengalahkannya Yang ketiga, karena walaupun kau bisa mengalahkannya Itu semua sia-sia Kenapa begitu? Karena setelah kau bertemu dengannya Kau tak akan tega memukulnya Bahkan kau mungkin berharap bahwa ia akan memukulmu beberapa kali Ia sangat cantik Ada empat wanita cantik di dunia persilatan Kau mungkin mengenali semuanya Bukannya, apakah menurutmu mereka cantik? Tentu saja cantik Tapi nyonya pertama gongsan Sepuluh kali lebih cantik dari mereka Berempat digabungkan semuanya Kau telah melihatnya Buddha Maha Pengampun Desa Huwasyo jujur sambil tersenyum burung Jangan biarkan Huwasyo melihatnya lagi Kalau tidak, walau Huwasyo punya sepuluh buah kepala Huwasyo akan kehilangan semuanya Kau tahu di mana dia berada tidak tahu Waktu Huwasyo jujur mengatakan tidak tahu Maka ia pasti tidak tahu Huwasyo jujur tidak pernah berdusta Di mana kau melihatnya terakhir kali Tidak boleh ku beritahu padamu Waktu Huwasyo jujur mengatakan tidak boleh diberitahu padamu Maka ia pasti tidak akan memberitahumu Walaupun kau menghancurkan kepalanya Ia tetap tidak akan memberitahumu Bahkan Luksya Ofeng pun tahu bahwa Ia tidak mungkin memaksanya bicara Yang bisa ia lakukan hanyalah menatapnya Dengan marah selama sesaat Tiba-tiba ia tertawa Sebenarnya Huwasyo tidak hanya memiliki satu kepala Huwasyo jujur tidak faham Karena Huwasyo masih punya si Huwasyo cilik Ia tertawa Tertawa begitu kerasnya Sehingga tubuhnya pun terbungkuk-bungkuk Huwasyo jujur menjadi demikian marah Sehingga ia tidak sanggup memikirkan sesuatu untuk diucapkan Ia tahu bahwa Luksya Ofeng sedang menggodanya dengan sengaja Tapi tetap saja menjadi marah Begitu marahnya sehingga ia hampir pingsan Jin Chiu Ling menonton di pinggir Bahkan ia pun tak tahan untuk tidak tertawa kecil Huwasyo tidak berdosa dan masih punya satu hal kecil yang harus diberitahukan padamu Huwasyo jujur tiba-tiba menarik nafas Ya, apa itu Luksya Ofeng bertanya Tetapi setelah berusaha keras untuk menghentikan tawanya Dilihat dari tampang kalian berdua Wajah kalian tertutup oleh pertanda buruk Dalam waktu tiga hari Kepala kalian akan dihancurkan oleh seseorang Walaupun Mengui juga hanya memiliki satu kepala Ia dikenal sebagai ular berkepala tiga Di antara sembilan pemburu hadiah ternama Ia selalu dianggap sebagai orang yang paling kejam dalam metode kerjanya Dan paling tidak kenal belas kasihan dalam melakukan pemeriksaan Ular berkepala tiga Tentu saja memiliki tiga wajah yang berbeda Waktu ia melihat Jin Chiu Ling Bukan hanya sikapnya amat hormat Senyumannya pun sangat manis dan murni Bahkan Luksya Ofeng merasa sukar untuk membayangkan Kalau orang seperti ini tega menuangkan air garam ke luka tawanannya Atau memukuli orang hingga jadi bubur di dalam ruang-ruang tahanan yang gelap Tapi karena adanya orang-orang seperti ini di dunia Setiap orang seharusnya tahu bahwa sebaiknya ia tidak melakukan kejahatan selama hidupnya Saiz yang mengemudikan kereta juga merupakan orang yang berada di bawah komando Lusa Ohwa Setelah mereka memasuki kota, seseorang dari kelompok pemburu Hadiah setempat segera menyambut mereka dan membawa mereka ke tempat ini Ini juga merupakan bagian kota yang sibuk Jelas sebagian besar orang memang benar-benar sukar menyingkirkan kebiasaan semacam ini Itulah sebabnya sangat sedikit kejahatan dan misteri yang tidak berhasil diungkapkan di dunia ini Mengwei telah menanti mereka di sebuah warung teh di sudut jalan Tujuan akhir mereka adalah sebuah jalan kecil di belakang sana Di ujung jalan itu ada sebuah rumah kecil Orang yang menyewa rumah ini juga seorang pemuda yang amat tampan Dan juga membayar uang sewa setahun di depan Ada orang yang melihat sesuatu di rumah ini sejak itu? Tidak, tampaknya tidak ada orang yang tinggal di sana sejak penyewaan itu Mungkin kedatangan mereka telah mendahului nyonya pertama Gongsan Setelah membunuh Raja Ular, ia tentu berhenti dulu di suatu tempat Apalagi ia juga harus membawa ke Swe Bing yang sedang terluka Itulah sebabnya Jin Jiuling memberi instruksi Perintahkan orang-orangmu yang gampang dikenali untuk pergi menjauh Sehingga tidak ada orang yang melihat bahwa perhatian khusus sedang ditujukan ke tempat ini Kami telah bertindak sangat hati-hati selama ini Mengwei meyakinkannya Orang-orang yang berada di sini semuanya telah menyamar dengan sangat baik Apakah samaran saja sudah cukup Jin Jiuling mendengus dingin? Seolah-olah orang lain tidak bisa melihat samaran kalian itu Bahkan Luk Xiaofeng pun bisa melihat dalam sekilas pandang bahwa para pelayan warung teh Pedagang buah bewe di seberang jalan, peramal di sampingnya Dan tujuh atau delapan orang tamu di warung teh itu Semuanya adalah para pemburu hadiah yang sedang menyamar Setelah lama menjadi abdi masyarakat Sukar bagi seseorang untuk menjaga sikap dan tingkah lakunya agar sama seperti orang biasa Terutama ekspresi wajah yang hampir mustahil tidak terlihat oleh siapapun yang memperhatikannya Aku akan menyuruh mereka pergi sekarang Mengwei mengiakan Di bawah sudut sebuah atap yang menjuntai di atas jalan Ada seorang pengemis botak kurisan dengan selembar genteng atap yang patah di tangannya Waktu mengwei lewat, ia mengulurkan genteng atap itu, meminta uang Apa yang ia dapatkan hanyalah sebuah tendangan Segera semua pemburu hadiah yang menyamar itu bergegas pergi Aku hanya menyisakan dua orang di sini, lapor mengwei Dengan demikian, bila terjadi sesuatu, mereka bisa digunakan sebagai kurir Yang satunya adalah si pedagang yang berada di seberang jalan Warungnya masih seperti semula, tapi pedagang itu telah digantikan oleh seseorang yang tidak begitu menyolok Tapi yang satunya lagi siapa? Senghang semakin bagus akhir-akhir ini Jin Jiuling memandang pada si pengemis botak Jaga dia baik-baik, dia akan hebat nantinya Luk Xiaofeng akhirnya faham bahwa si pengemis botak kurisan itu adalah salah seorang dari mereka juga Saat itu belum jam pukul 9 malam, pada bulan Juli waktu terbenamnya matahari memang sedikit lebih lama Maka orang pun tidak perlu menyalakan lampu di dalam rumah Sinar matahari terbenam terlihat menembus jendela, memperlihatkan sebuah ruangan yang penuh dengan lapisan debu Sepertinya sudah lama tidak ada orang yang tinggal di dalamnya Kondisi dan suasana kamar itu sangat mirip dengan kamar sebelumnya Di dalam lemari ada 8 atau 9 setel pakaian yang berbeda-beda Di atas meja ada sebuah cermin, dan di samping meja ada sebuah ranjang kecil Tidak ada yang menarik, dan juga tidak ada petunjuk yang ditemukan Seakan-akan seluruh perjalanan ini cuma sia-sia belakang Jin Jiuling menggendong tangannya di belakang punggungnya sambil berjalan mondar-mandir di tempat itu Tiba-tiba, dengan sebuah gerakan yang cepat, ia melompat ke atas sebuah balok penyangga atap Menggeleng-gelengkan kepalanya, dan melompat turun lagi Di sini mengunggungi tiba-tiba berseru dari dapur Waktu ia berlari keluar, di tangannya telah ada sebuah kotak kayu berukuran kecil Di mana kau menemukannya Jin Jiuling tampak sangat bersuka cita Di dalam perapian, tempat itu benar-benar tempat yang amat baik untuk menyembunyikan sesuatu Karena benda ini disembunyikan di sana, tentu ada rahasianya Jin Jiuling tampaknya bermaksud untuk membuka paksa peti itu Tapi Luke Xiao Feng segera mencegahnya Hati-hati, mungkin ada perangkap di dalamnya Jin Jiuling menimbang-nimbang berat kotak itu sebentar dan tersenyum Kotak ini benar-benar ringan Jika ada pegas atau perangkap di dalamnya, seharusnya kotak ini sangat berat Tentu saja ia merupakan orang yang selalu berhati-hati Kalau tidak ia tentu telah mati 20 kali sejak 10 tahun yang lalu Pegas dan perangkap biasanya terbuat dari logam, yang tentunya akan memberi tambahan bobot yang cukup besar Kotak itu tidak ada kuncinya, maka Jin Jiuling bisa membukanya dengan mudah Tiba-tiba segumpal asap keluar dari dalam kotak Jin Jiuling berusaha menahan nafasnya, tapi terlambat Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang dan membentur lemari Lalu ia roboh ke lantai Di dalam kotak itu tidak ada rangkap mekanis, tapi ada sebuah balon kecil yang terbuat dari perut ikan Ketika kotak dibuka, jarum yang dipasang ditutup kotak akan menusuk balon dan segera mengeluarkan gas racun yang tersimpan di dalam balon Walaupun berhati-hati dan berpengalaman, Jin Jiuling tidak mencurigai hal ini Tergeletak di atas lantai, ia tampak seperti sebuah balon yang menggelembung Seluruh tubuhnya membengkak, parasnya pucat pasi, dan di kepalanya terdapat sebuah goresan Kepalanya tadi membentur lemari dan terluka wajah kalian tertutup oleh pertanda buruk Dalam tiga hari, kepala kalian akan dipecahkan oleh seseorang Hwasyo jujur memang jujur Luk Xiaofeng menarik nafas dalam-dalam dan membuyarkan gas beracun itu dengan kibasan tangannya Memikirkan kembali kata-kata Hwasyo jujur itu, hatinya tiba-tiba terasa agak dingin Mengwei tadi berlari keluar dari ruangan itu secepat yang ia bisa Barulah setelah gas itu buyar, ia masuk kembali, sambil mendekat hidungnya Sekarang Luk Xiaofeng membantu Jin Jiuling duduk dan melindungi jantungnya dengan tenaga dalamnya Berharap dapat menyelamatkan nyawanya Mengwei malah pergi dan memungut kotak itu, tampaknya ia lebih tertarik pada kotak itu daripada terhadap Jin Jiuling Tapi kotak itu kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya Setelah memeriksanya beberapa lama, tiba-tiba ia berseru Ini dia rahasianya bukan berada di dalam kotak, tapi pada tutupnya Jika memeriksa dengan cermat, orang bisa melihat bahwa di antara ukir-ukiran pada tutup itu ada sebuah tulisan kuno Yang berasal dari masa sebelum Kaisar pertama Totalnya ada enam kata Pergi ke Ah Tu, akan segera kembali Semakin jelas, semakin tidak diperhatikan orang, semakin sukar pula menemukannya Nyonya pertama Gong San benar-benar memahami bagaimana caranya fikiran manusia berfungsi Siapa yang memikirkan Kail berkomunikasi seperti ini Ia menyuruh seseorang untuk memberi sesuatu pada Ah Tu, karena Ah Tu akan segera kembali Tapi kepada siapa instruksi itu ditujukan? Apa yang harus diserahkan pada Ah Tu? Siapa pula Ah Tu? Pertanyaan-pertanyaan ini mustahil untuk dijawab saat ini Ah Tu, Ah Tu, mengwei mengerutkan keningnya dan bergumam pada dirinya sendiri Mungkinkah Ah Tu yang itu kau kenal Ah Tu? Luksia O Feng bertanya, walaupun ia tahu jawabannya Di mulut jalan ada seorang pengemis, semua orang memanggilnya Ah Tu Di mana dia sekarang supaya Song Hong bisa tinggal di sana dan menyamar sebagai dirinya Kami telah mengusirnya pergi, cepat, cari dia, mengwei segera hendak berlalu Tunggu sebentar, mengwei menunggu instruksinya Apakah ia tahu mengapa kalian mengusirnya pergi? Aku hanya mengatakan padanya bahwa ia tidak diijankan mengemis di situ Mengwei menggelengkan kepalanya Seorang pemburu hadiah sebenarnya tidak memerlukan alasan apapun untuk mengusir seorang pengemis Bila kau menemukannya, segera beritahu aku Tidak peduli apapun, jangan biarkan dia tahu Ya, Tuan Aku akan segera kembali setelah aku menemukannya Tidak usah kembali ke sini Aku akan membawa Jin Jiuling ke tempat si Jingmu Jika kau menemukan sesuatu, pergi saja ke sana Si Jingmu adalah tabit paling terkenal di kota ini Tentu saja Mengwei pun tahu hal ini Juga suruh orang-orangmu mencari debu dan menaburkannya di tempat kita tadi berada Pastikan debu itu kelihatan wajar Ya, Tuan Dan letakkan kembali kota ini di tempat kau menemukannya Ya, Tuan Song Hang juga harus pergi dari sini Suruh orang lain yang berpatroli di mulut jalan Mungkin ada baiknya juga menempatkan seseorang di halaman rumah sebelah Ia juga harus segera memberitahu ku bila ada sesuatu yang mencurigakannya Tuan Mengwei berdiri di sana dan memandang pada Luksia Ofeng Seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak jadi Tapi waktu berjalan ke pintu, ia lalu berubah fikiran dan berpaling Jika pendekar besar Lu masuk enam pintu, maka kami semua terpaksa harus ke belakang untuk mengurus bayi saja Ia berkata sambil tersenyum Luksia Ofeng pun cukup bangga pada dirinya sendiri Caranya menangani keadaan yang genting benar-benar mengagumkan Bahkan jika Jin Jiuling dalam keadaan sehat, ia tidak bisa berbuat lebih baik lagi daripada dirinya Sayangnya, Luksia Ofeng bukanlah seorang dewa Maka ada kejadian-kejadian tertentu yang tidak bisa ia duga sebelumnya Si Jin Mo tidak berada di rumahnya Tabib ini biasanya suka berlagak sokak penting dan sangat jarang pergi ke rumah pasiennya Tapi merekalah yang harus datang kepadanya Tetapi majikan seram di Giyok Indah adalah sebuah pengecualian Luka-luka pada Matthew Yee Yee Ivan masih belum sembuh benar Tapi ia juga telah pulih dari perasaan terkejut Karena ia bisa menggumamkan nama-nama lukisan terkenal miliknya yang hilang Mengapa semakin kaya seseorang, semakin sukar bagi mereka untuk melupakan benda-benda materi yang hilang? Mungkinkah karena mereka tidak bisa melupakannya maka mereka menjadi kaya? Saat ini tidak ada lagi care untuk memberitahukan perubahan situasi yang tak terduga ini Pada Mengwei, maka Luk Xiaofeng pun hanya bisa duduk menunggu di ruang tamu gedung si Hal yang aneh adalah, entah kenapa fikirannya sekarang benar-benar sedang jernih Tiba-tiba banyak hal yang muncul di dalam fikirannya Hal-hal yang tidak pernah ia fikirkan sebelumnya Sementara ia sedang dalam rendungan, berita dari Mengwei tiba Ahtu ada di rumahnya, seorang pengemis memiliki rumah pengemis Tetaplah seorang manusia, bahkan anjing saja mempunyai lubang kecil miliknya sendiri Apalagi seorang pengemis, tapi kau akan sangat bermurah hati bila menyebut rumah Ahtu sebagai sebuah lubang Tempat itu tidak lebih dari sebuah dinding bata yang kecil, terkucil dan setengah runtuh sehingga membentuk sebuah ruangan kecil Di keempat sisinya ada lubang-lubang yang berfungsi sebagai jendela Tempat itu berbau apek karena gelombang udara musim panas, maka papan kayu yang biasanya digunakan untuk menutupi jendela-jendela itu masih belum dipakukan Bagian dalamnya tampak terang Apakah Ahtu masih ada di dalamnya, tidak tahu dari mana ia mendapatkan seken diarak Tapi ia sedang menikmatinya sendirian di dalam sana Sudah ada orang yang bicara dengannya tidak Tapi tadi ada seseorang di sana, seperti apa orang itu Orangnya berkulit kuning, memakai sebuah topi yang ujung atasnya berbentuk seperti buah ceri merah Berpakaian seperti seorang kurir atau seorang pegawai di kantor pejabat atau seperti itulah Tidak lama setelah percakapan singkat itu, seorang kurir yang memakai topi ceri merah datang dengan penuh lagak mendaki bukit kecil itu Ia membawa sebuah kantung kain berwarna kuning Sesudah mengamati sekelilingnya sebentar, ia melompat ke dalam rumah Ahtu Tentu saja ia tidak melihat Luq Xiaofeng dan Mengwei, keduanya bersembunyi di atas sebuah pohon yang amat besar Haruskah kita masuk dan menyergap mereka sekarang Mengwei berbisik Orang yang akan kita tangkap bukanlah dia, Luq Xiaofeng segera menggelengkan kepalanya Chuan bermaksud menemukan si bandit penyulam dari dia Mengwei segera faham MMHMM, tulisan di kotak itu mengatakan bahwa ia akan segera kembali Menurut Chuan ia akan kembali ke tempat nyonya pertama Gongsan Luq Xiaofeng mengangguk Dan kantung itu tentu sesuatu yang akan diberikan pada perempuan itu Ia mungkin telah kembali ke tempatnya sekarang Mengwei menahan sabarnya dan menunggu Ia tidak harus menunggu lama Kurir bertopit Sherry Merah itu berjalan keluar dan, sambil menggumamkan sebuah irama, menuruni bukit kecil itu Ia telah melakukan tugasnya, maka ia tampak jauh lebih santai sekarang Setelah menunggu beberapa saat lagi, cahaya di dalam rumah kecil itu tiba-tiba padam dan setelah itu ah tu berjalan keluar Sebelum pergi, ia menutup jalan masuk ke rumahnya dengan sebuah pintu yang terbuat dari sebilah potongan kayu yang cukup besar Ia membawa dua buah kantung yang terbuat dari tali rami di punggungnya Kantung kain berwarna kuning tadi tentu berada di dalam salah satu kantung rami itu Aku akan mengikutinya, kau pulanglah dan rawatlah bos jinmu Suang akan pergi tanpa membawa bantuan Bagaimana jika, tak usah cemas, aku tidak mungkin mati lu Ksiao Feng menepuk pundaknya Bulan masih belum penuh Angin malam membawa tanda-tanda musim gugur Ini adalah cuaca yang sempurna untuk berpergian Ah tu tidak menyewa sebuah kereta Ia juga tidak menaiki seekor kuda Tapi ia malah hanya berjalan kaki dengan acuh Tak acuh di depan Seolah-olah ia tidak memiliki sedikitpun perasaan khawatir di dunia ini Tidak ada orang lain yang melintas di jalan raya ini Kecuali mereka berdua Satu di depan dan satunya lagi di belakang Kadang-kadang Ah tu akan menggumamkan sebuah lagu Kali lainnya akan menirukan adegan-adegan dalam opera Atau drama-drama dengan suara yang keras Tapi tampaknya langkah kakinya malah semakin lambat Luk Siao Feng berusaha menahan dirinya Untuk tidak pergi mencari sebuah cambuk Dan memukul orang ini beberapa kali Agar berjalan lebih cepat Setelah menghabiskan waktu yang rasanya bertahun-tahun Bintang-bintang mulai tampak jarang-jarang Dan bulan pun mulai menghilang Tapi Ah tu masih belum mempercepat langkahnya Ia malah menghampiri sebuah pohon di pinggir jalan dan duduk di bawahnya Ia membuka salah satu kantungnya Mengeluarkan seekor bebek panggang Sekendi arak dan ajaibnya Mulai makan di pinggir jalan itu Luk Siao Feng menarik nefas Yang bisa ia lakukan hanyalah mencari sebatang pohon yang letaknya jauh dan naik ke atasnya Ia menunggu dan menonton Tiba-tiba ia menyadari bahwa ia sangat kelaparan Dua hari terakhir ini ia tidak mendapatkan makanan yang layak Tadinya hal itu terjadi karena ia tidak mau makan Tapi sekarang ia benar-benar tidak bisa makan Ah tu merobek salah satu kaki bebek itu dan menggigitnya sekali Lalu ia meminum araknya Tiba-tiba ia menarik nefas Benar-benar membosankan kalau minum sendirian Jika ada seseorang di sini bersamaku Ini baru hebat Ia bergumam sendirian Luk Siao Feng benar-benar tergoda untuk turun dan ikut makan bersamanya Tapi ia malah hanya bisa menontonnya makan Akhirnya ah tu selesai Ia menggosok-gosokkan tangannya ke celanannya dan meneruskan perjalanannya Luk Siao Feng benar-benar terkejut bercampur senang saat menemukan bahwa Selain kaki yang tadinya derobek oleh ah tu Separuh bagian bebek panggang itu sama sekali belum tersentuh Waktu ah tu meninggalkannya di atas tanah Pengemis ini tampaknya benar-benar lupa kalau dirinya adalah seorang pengemis Tentu saja ia bukan benar-benar seorang pengemis Tapi Luk Siao Feng merasa seakan-akan ia telah hampir mati kelaparan Ia sangat tergoda untuk memungut separuh bagian bebek itu Dan menggunakannya untuk mengisi perutnya Tapi ia harus menahan diri Bila ia mengingat-ingat semua kutu yang berada di tubuh ah tu Walau ia benar-benar akan mati kelaparan pun Ia akan memilih kematian daripada memakan bebek itu Perjalanan diteruskan Dan sebelum ia sadar Luk Siao Feng menemukan bahwa hari telah pagi Malam hari di bulan Juli selalu relatif singkat waktunya Dan matahari pun tiba-tiba terbit Dengan perlahan-lahan tapi pasti Semakin banyak orang yang bermaksud pergi ke pasar Muncul di jalan raya Tiba-tiba ah tu mulai berlari secepat mungkin di jalan itu Seorang pengemis jorok seperti dirinya Tidak akan pernah menarik perhatian orang lain di jalan Biarpun ia sedang lari atau bergulingan Tapi bagaimana mungkin Luk Siao Feng pun berlari mengejarnya Seperti seekor anjing liar Tapi apa lagi yang bisa ia lakukan selain berlari Bahkan jika orang lain menganggapnya gila Ia tetap harus berlari Dan larinya ah tu ternyata cukup cepat juga Bila tidak ada orang lain di jalan Ia berjalan lebih lambat daripada seekor siput Tapi bila ada orang lain di jalan Ia berlari lebih cepat daripada seekor kelinci Luk Siao Feng tiba-tiba menyadari bahwa Orang ini bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi Mengawasi orang seperti ini tidaklah mudah Untunglah ah tu tidak pernah melihat ke belakang Dan tampaknya ia juga sudah agak kelelah Tiba-tiba ia melompat ke bagian belakang Sebuah pedati yang ditarik oleh seekor keledai Dan membawa sisa-sisa daging babi Ia bersandar pada bagian luar pedati itu dan tampaknya Bersiap-siap hendak tidur Sais pedati itu berpaling ke belakang Dan menatapnya dengan marah Tapi tidak mengusirnya turun Luk Siao Feng menarik nafas Dan ia mendapatkan sebuah penemuan lagi Bepergian sebagai seorang pengemis Ternyata memiliki sejumlah keuntungan Yang tidak pernah bisa diduga oleh orang lain Tidak heran ada petpatah yang mengatakan Menjadi orang miskin lebih baik daripada menjadi pangeran Matahari perlahan-lahan naik ke angkasa Meta ah tu tertutup Seolah-olah ia benar-benar tidur lelap Luk Siao Feng malah sedang keringatan Ia terbakar di bawah terik matahari Lelah, lapar, haos, dan tidak boleh berhenti Untuk dapat menemukan nyonya pertama gongsan Ia harus mengikuti orang ini tidak peduli apapun Jika beruntung Ia tentu akan bertemu dengan sejumlah penjual Larak dingin atau nasi sapi di pinggir jalan Tapi keberuntungan tidak berada di pihaknya Bahkan penjual kue pai pun tidak berhasil ditemukan Ternyata orang-orang di selatan sangat pemilih dalam soal memakanan Untuk makan, mereka harus menemukan sebuah tempat yang nyaman untuk duduk dan makan Pedagang-pedagang kecil seperti itu sangat jarang berhasil menjual sesuatu di wilayah ini Maka hampir mustahil bagi pedagang-pedagang kecil untuk tetap bertahan dalam bisnisnya Maka Luk Siao Feng pun hanya bisa bertahan Tadinya di pinggir jalan itu ada deretan tanah persawahan yang dialiri air Baru sekarang jalan melingkar ke kaki sebuah gunung yang hijau Tiba-tiba Ah Tu melompat turun dari pedagang dan mulai berlari mendaki gunung itu Di bawah naungan pepohonan dan rumputan di lareng gunung itu Setidaknya udara akan terasa lebih sejuk Setelah tidur di pedagang, Ah Tu sekarang tampaknya telah penuh dengan energi Luk Siao Feng tidak punya pilihan lain kecuali mengikutinya Tiba-tiba ia menyadari satu hal lagi Bukan hanya pengemis jorok dan miskin ini memiliki fisik yang kuat Tapi ia juga tampaknya memiliki sedikit ilmu meringankan tubuh Untunglah baginya gunung itu tidak terlalu tinggi Di samping itu, jika Ah Tu mau berlari mendaki lareng gunung Mungkin tempat tujuannya memang tidak terlalu jauh Mungkin sekali markas rahasianyonya pertama gongsan berada di atas sebuah gunung Tapi anehnya, gunung ini benar-benar sepi Bukan hanya tidak ada bangunan yang terlihat di sisi jalan Tetapi jalan-jalan di gunung itu pun sangat sempit dan berkelok-kelok Setibanya di puncak, udara tiba-tiba dipenuhi oleh sebuah aroma yang mengundang selera Aroma daging kambing rebus Tentu ada sebuah rumah di sana, tentu itu rumah nyanyonya pertama gongsan Tapi, Luq Xiao Feng kembali keliru Tidak ada bangunan di puncak itu, yang ada hanyalah sekelompok pengemis yang sedang makan dan minum Anggaplah dirimu beruntung, seseorang berkata saat mereka melihat Ah Tu Kami baru saja mencuri seekor kambing gemuk dan sekarang hendak menikmatinya Karena kau muncul, mengapa tidak bergabung dengan kami? Hei hei, tentu aku telah berbuat sebuah pahala beberapa hari terakhir ini Tidak peduli kemanapun aku pergi, aku selalu bertemu makanan enak Ah Tu tertawa sambil berjalan menghampiri mereka Tapi Luq Xiao Feng terpaksa cuma menonton lagi Tidak mungkin ia bisa bergabung dengan para pengemis ini dan ikut memakan kambing curian itu Ia tidak boleh terlihat oleh Ah Tu Maka ia hanya bisa bersembunyi di balik sebuah batu karang Merasa begitu kelaparan sampai-sampai perutnya pun mulai terasa sakit Ia bahkan mulai merasa menyesal Seharusnya ia memungut dan memakan daging bebek itu tadi malam Ah Tu tampaknya segera akrab dengan para pengemis itu Mereka tertawa-tawa dan berpesta sepuas hatinya Seakan-akan mereka sedang berada di surga ketujuh Tapi Luq Xiao Feng merasa seolah-olah ia sedang berada di dasar neraka Belum pernah ia begitu menderita seperti ini di dalam hidupnya Baru sekarang ia akhirnya menyadari betapa menakutkannya kelaparan itu Jika ia bisa menggunakan kesempatan yang sedikit ini dan menutup matanya sebentar Mungkin rasanya tidak seburuk ini Tetapi mungkin ada lagi anak buah nyonya pertama gongsan yang berada di antara para pengemis itu Mereka bisa saja menunggu Ah Tu di sini untuk mengambil alih barang antaran itu Maka Luq Xiao Feng tidak boleh lengah sedikit pun Ia harus berkonsentrasi untuk mengamati mereka Jika Ah Tu diam-diam berhasil menyerahkan kantung kuning itu pada orang lain Untuk dibawa kepada nyonya pertama gongsan tanpa terlihat olehnya Bukankah semua penderitaan yang ia alami ini akan sia-sia saja? Akhirnya para pengemis itu telah selesai makan Ah Tu mengucapkan terima kasih kepada mereka sebelum Anehnya memulai perjalanannya menuruni gunung Apa tujuan tamasyanya tadi ke atas gunung ini? Mungkinkah ia telah menyerahkan kantung kuning itu pada orang lain? Kenapa aku tidak melihatnya Luq Xiao Feng tidak mampu membayangkan kejadian yang sebenarnya? Tapi karena ia tidak melihat apa-apa, ia harus tetap mengikuti Ah Tu Di tengah perjalanan menuruni gunung, tiba-tiba Ah Tu berhenti dan mengeluarkan kantung kuning itu dari salah satu kantung talirami yang ia bawa Setelah menelitinya sebentar, ia memasukkannya kembali ke dalam buntalan di punggungnya Untunglah salah satu dari pencuri kambing itu tidak mencurinya, ia tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri Kalau tidak kepalaku mungkin tidak akan lama lagi berada di leherku apa yang ada di dalam kantung kuning itu? Kenapa begitu penting? Luq Xiao Feng tidak bisa melihat, juga tidak bisa menebak Tak peduli apa, setidaknya benda itu masih ada pada Ah Tu Lagi pula, jika benda itu benar-benar penting, mungkin ia sendiri yang harus menyerahkannya pada nyonya pertama Gong San Tampaknya semua penderitaan yang dialami Luq Xiao Feng tidaklah sia-sia sama sekali Tapi hal yang paling menjengkelkan adalah Ah Tu menuruni gunung itu tepat melalui jalan naiknya tadi Tidak mungkin ia naik ke atas gunung cuma untuk makan kambing, kan? Mungkinkah ia telah melihat bahwa seseorang sedang menguntipnya dan sengaja membuatnya menderita sedikit? Tidak, itu juga tidak mungkin Ia sama sekali tidak tampak gugup, dan jika ia memang melihat seseorang mengikutinya Ia tidak mungkin kembali melalui jalan yang sama Luq Xiao Feng bahkan semakin yakin kalau ia tidak mungkin ketawan Bahkan jika ia harus kelaparan dua hari lagi, ia tidak akan mengeluarkan suara sedikitpun Akhir-akhir ini banyak orang yang sampai pada kesimpulan bahwa ilmu meringankan tubuhnya termasuk lima yang terbaik di dunia Bila seseorang dibebani dengan semacam tugas yang rahasia dan penting, tidak peduli apakah ada orang lain yang mengikutinya atau tidak Perjalanannya tentu akan sengaja dibuat berlikung-liku, tentu itulah penyebabnya Luq Xiao Feng tampak puas dengan penjelasan ini Setelah menuruni gunung, gerakan ahtu, seperti yang telah diduga, jadi jauh lebih stabil Setelah berjalan satu jam lebih, ia memasuki sebuah kota Setelah mengelilingi jalan-jalan di kota itu sebanyak dua kali, ia lalu memasuki sebuah rumah makan, tapi kemudian keluar lewat pintu belakang Tiba-tiba, ia berbelok dan menelusuri sebuah gang, di dalam gang itu hanya ada sebuah pintu Pintu tersebut adalah pintu belakang sebuah kebun bunga dari sebuah kompleks yang amat besar Ia seperti baru tiba di rumah sendiri, karena ia berjalan masuk tanpa mengetuk pintu sama sekali Setelah berada di halaman, tampaknya ia pun sangat mengenali likaliku tempat itu Dua kali belokan dan putaran dan ia telah berhasil keluar dari Semak-semak bunga, melewati sebuah jembatan kecil, dan tiba di sebuah pavilion kecil yang berada di tepi sebuah kolam bunga loris Terlihat sinar lampu di lantai atas pavilion itu Baru sekarang Luksya Ofeng menyadari bahwa senja hari pun telah berlalu Lewat senja, matahari terbenam masih bisa terlihat di atas cakrawala Pavilion kecil itu tampak terang-benderang, tapi tidak terdengar suara orang, bahkan tidak terlihat seorang pun pelayan Ah tu juga tidak berhenti di sini, karena ia terus menaiki tangga Di dalam sebuah ruangan yang penuh hiasan di lantai atas, tidak terlihat satu orang pun Tapi satu set perangkat makan yang mahal dan arak telah tertata rapi di atas sebuah meja Tampaknya nasib mujurnya benar-benar luar biasa, kemanapun pergi ia selalu bertemu makanan yang enak Walaupun tidak ada orang di sana, di atas meja ada delapan pasang sumpit dan cangkir arak Ah tu duduk, mengambil sepasang sumpit, menjepit sepotong ayam mabuk, tapi kemudian menggelengkan kepalanya dan meletakkannya kembali Ia merogoh ke belakang dan mengeluarkan kantung kuning itu lagi Tidak disangka kalau aku kembali menjadi orang pertama yang tiba di sini, ia bergumam Jelas ia sedang menunggu orang lain Tapi orang-orang macam apa yang ia tunggu? Apakah nyonya pertama gongsan termasuk di antaranya? Di samping pavilion itu ada sebuah pohon gingko yang rimbon dan amat besar, penuh dengan dedaunan dan dahan-dahan, cocok untuk tempat bersembunyi Dan letaknya pun persis menghadap jendela ruangan itu Seperti seekor kadal, Luke Xiao Feng merayap naik ke batang pohon yang menghadap jendela dan menemukan sebuah bagian dari pohon itu yang penuh dengan dedaunan Hari semakin gelap, jika seseorang melihat keluar dari jendela, ia tentu akan tetap aman Setidaknya sekarang Ah Tu telah tiba di tempat tujuannya, ia tidak perlu khawatir lagi kalau-kalau ia melakukan tipuan Luke Xiao Feng baru saja hendak menarik nafas dalam-dalam dan beristirahat sebentar waktu ia sayut-sayut mendengar suara kibasan baju yang tertiup angin Sebuah bayangan manusia terlihat melintasi dahan-dahan pohon dan mendarat di pavilion itu dengan gerakan mengibas awan dengan cekatan yang indah Gerakan yang indah, ilmu meringankan tubuh yang sangat murni, Luke Xiao Feng segera membuka matanya lebar-lebar untuk melihat Tapi ia telah tahu bahwa orang ini bukanlah nyonya pertama gongsan Walaupun ilmu kungfu orang ini termasuk kelas 1, tapi masih berada di bawah nyonya pertama gongsan, dan tentu saja di bawah dirinya juga Tapi orang ini pun seorang wanita, usianya sekitar 40 tahun, tapi wajahnya seperti masih berusia separuhnya Pada dirinya masih tampak kesegaran dan kepolosan seorang wanita muda, tapi gayanya dan lirikan matanya terlihat jauh lebih menggoda daripada yang bisa ditemui pada seorang gadis muda Ia mengenakan pakaian berwarna ungu gelap tetapi ketat dengan sebuah buntalan kuning pula di tangannya Tadi, waktu ia sedang melintasi pohon, Luke Xiao Feng pun telah melihat bahwa ia juga memakai sepasang sepatu merah Tapi sekarang ia telah duduk Kau lagi yang pertama, ia memberi ah tu sebuah senyuman yang manis Laki-laki memang tidak sabaran, kami selalu harus menunggu wanita, ah tu menarik nafas Sekarang ada sesuatu yang bisa disimpulkan oleh Luke Xiao Feng Ia menyadari bahwa dugaannya tadi benar, ah tu ini bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi, dan kedudukannya pun tidaklah rendah Bagaimana mungkin ia, seorang pengemis yang penuh kutu, bisa duduk sejajar dengan wanita berbaju ungu yang memiliki ilmu meringankan tubuh dan gaya yang sangat indah ini? Mungkinkah ia juga seorang jago kung fu? Luke Xiao Feng selalu menganggap dirinya sendiri memiliki pengetahuan yang amat luas mengenai orang-orang dan kejadian-kejadian di dunia perselatan Tapi sekarang ia menyadari bahwa masih banyak jago-jago di dunia ini yang tidak ia kenal, setidaknya dua orang di depannya ini adalah orang-orang yang tidak pernah ia lihat sebelumnya Angin tiba-tiba membawa sebuah gelombang suara tawa yang mirip dengan dentingan lonceng perak Orangnya belum tiba, tapi suara tawanya sudah Adik ketujuh datang, wanita berbaju ungu itu berkata Ucapannya bahkan belum selesai ketika satu orang lagi muncul di ruangan itu Tentu saja seorang wanita lagi Rambutnya dibentuk berupa dua ekor kuda dan berwarna hitam legam, matanya berkilauan, giginya bersinar-sinar, dan senyumannya manis Ia adalah seorang gadis muda berbaju merah dan tangannya pun menggenggam sebuah buntalan kuning Ia tersenyum kecil pada ahtu dan kemudian berpaling pada si wanita berbaju ungu Nyonya kedua, kau datang cepat yang tua memang tidak sabaran Kami selalu harus menunggu yang muda Si wanita berbaju ungu menarik nafas Sejak kapan kau jadi tidak sabaran ia tertawa Suara tawa seperti dentingan lonceng perak pun terdengar lagi Orang lain tentu harus bersyukur jika mereka bisa sabar terhadap apa yang kau lakukan Wanita berbaju ungu menatapnya dan menarik nafas Aku tidak faham apa yang kau tertawakan Mengapa kau terus tertawa siang dan malam Karena ia mengira bahwa ia kelihatan sangat cantik Bila ia tertawa, ahtu menjawab senaknya Belum lagi sepasang lesung pipinya yang manis itu Jika ia tidak tertawa, lalu bagaimana mungkin orang bisa melihatnya Gadis berbaju merah itu menatapnya dengan marah Tapi kemudian tertawa lagi Dan kali ini ia tidak bisa berhenti Luk Xiaofeng sekarang tahu bahwa wanita berbaju ungu itu dikenal sebagai nyonya kedua Nyonya kedua? Mungkinkah itu singkatan dari nyonya kedua gongsan? Jika nyonya kedua gongsan ada di sini Tentu nyonya pertama gongsan tidak jauh-jauh dari tempat ini Luk Xiaofeng akhirnya merasa sedikit senang Setidaknya semua penderitaannya ini tidak sia-sia Di samping itu, suara tawa gadis berbaju merah itu mampu membuat orang yang mendengarnya merasa bahagia Sayangnya Luk Xiaofeng pun tidak mengenalnya Mari kita bertaruh, ia masih tertawa Siapa menurut kalian yang terakhir datang kali ini adik ketiga? Tentu saja, nyonya kedua menjawab Ia memerlukan waktu satu jam hanya untuk membasuh mukanya Bahkan jika kau membakar alis matanya pun ia tetap tidak akan buru-buru datang Benar gadis berbaju merah itu bertepuk tangan dengan gembira dan tertawa Tentu dia lagi kali ini, salah, kali ini bukan dia Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari lantai bawah Suara itu sangat lembut dan sangat lambat Sementara seseorang berjalan naik ke lantai atas Walaupun dia sedang berjalan perlahan-lahan sekarang Luk Xiaofeng tadi tidak melihat kapan ia memasuki gedung itu Gadis berbaju merah tampak terkejut melihatnya Tapi kemudian ia segera tertawa lagi Siapa yang mengira kalau sebuah keajaiban telah terjadi? Nyonya ketiga tidak terlambat datang bukan hanya suaranya yang lembut Tingkah lakunya pun lemah lembut Senyumannya bahkan semakin lembut ketika ia dengan perlahan berjalan menaiki tangga Duduk dengan perlahan dan dengan perlahan meletakkan kantung kuning miliknya di atas meja Baru kemudian ia menarik nafas Bukan hanya aku tidak datang terlambat Tapi aku pun telah berada di sini sebelum kalian semua Benarkah gadis berbaju merah bertanya? Aku tiba di sini tadi malam dan tidur di lantai bawah Aku bermaksud datang lebih dulu dan memberi kejutan pada kalian semua Jadi mengapa kau menunggu sampai sekarang baru datang ke atas sini? Gadis berbaju merah pun tertawa Karena ada banyak hal yang harus kulakukan Nyonya ketiga menarik nafas Seperti apa aku harus menyisir rambutku Dan kemudian membasuh wajahku Dan lalu mengenakan bajuku Dan kemudian memakai sepatuku Kali ini bahkan Lu Xiaofeng pun Yang sedang bergantung di atas pohon Terpaksa tertawa kecil Gadis berbaju merah itu telah terbungkuk-bungkuk sambil tertawa Ini benar-benar hal yang sangat penting Ia berkata sambil berusaha menarik nafas Sudah ku bilang Dia butuh waktu satu jam untuk membasuh mukanya Bahkan nyonya kedua pun Tak tahan untuk tidak tertawa kecil Aku hanya mengherankan satu hal Lah tu tiba-tiba memotong Apa itu gadis berbaju merah bertanya Sebelum dua orang lainnya sempat melakukannya Selain menyisir rambutnya Membasuh mukanya Memakai baju dan sepatunya Bagaimana ia punya waktu untuk melakukan hal lainnya Dalam seharian ini benar-benar masalah yang serius Gadis berbaju merah berusaha keras menahan tawanya Dan menjawab dengan muka yang kaku Jika nanti ia menikah Ia bahkan mungkin tidak punya waktu untuk punya anak Itu memang serius Tapi sebelum ucapannya selesai Ia sudah hampir bergulingan di lantai karena tertawa Yang ku tahu adalah kau tentu saja akan punya waktu untuk punya anak Nyonya ketiga tampaknya sama sekali tidak marah Malah ia menjawab dengan perlahan Nanti kau akan memiliki sedikitnya 70 atau 80 orang anak Bahkan jika aku punya satu setiap tahunnya Bagaimana mungkin aku bisa punya sebanyak itu Gadis berbaju merah masih tertawa Jika kau bisa melahirkan banyak anak sekaligus Bukankah hal itu mungkin saja terjadi Hanya babi yang bisa melahirkan banyak anak sekaligus Aku bukan seekor Gadis berbaju merah berhenti di tengah kalimatnya Tiba-tiba ia menyadari bahwa pada dasarnya Ia sedang membuat lelucon tentang dirinya sendiri Nyonya kedua tidak bisa menahan tawanya lagi He he, jadi kau bukan seekor babi Seharusnya kau mengatakan hal ini pada setiap orang Untuk menghindari kebingungan Ia bergurau Oh, aku faham Gadis berbaju merah mencibirkan mulutnya Kakak keempat dan kakak keenam tidak ada di sini Jadi kalian semua menggunakan kesempatan ini Untuk membuat lelucon tentang diriku Lalu apa bedanya jika mereka berada di sini Tanya Nyonya ketiga Setidaknya mereka akan membantuku bicara Gabungan kalian berdua Bahkan tidak ada artinya Bagi salah seorang saja dari mereka Angin kembali bertiup dan tiga orang lagi melayang masuk Melalui jendela seperti burung Setidaknya ada satu hal yang aku yakini Aku tahu kalau dia bukan seekor babi Salah seorang dari mereka tersenyum dan berkata Si gadis berbaju merah bertepuk tangan lagi dengan gembira dan tertawa Kalian dengar itu? Aku tahu bahwa kakak keempat akan berada di pihakku Tapi apakah dia jika bukan seekor babi kecil Nyonya ketiga malah bertanya Ia hanya seekor ayam betina Itu saja kakak keempat menjawab Aku seekor ayam betina Si gadis berbaju merah tercengang mendengar jawaban itu Jika bukan, lalu kenapa kau selalu Hihihihi, tertawa terus menerus yang dan malam gadis berbaju merah itu tidak bisa lagi tertawa Lu Xiaofeng juga tidak Di antara tiga orang wanita yang terakhir datang itu Ia mengenali dua orang di antaranya Salah satunya, tentu saja, Jiang King Xia Hal itu tidak membuatnya terkejut Tapi, walaupun dalam mimpi Tidak pernah ia bisa membayangkan bahwa kakak keempat mereka adalah Hou Yang King Pelacur terkenal yang pernah dibuatnya marah itu Yang hanya mencintai uang tapi tidak penuli pada wajah Hou Yang King yang itu dan satu-satunya Melihat Hou Yang King datang bersama dengan Jiang King Xia Melihat bahwa ilmu ginkang Hou Yang King tidak berada di bawah Jiang King Xia Lu Xiaofeng hampir terjatuh dari atas pohon Organisasi Sepatu Merah ini tampaknya benar-benar memiliki anggota dari berbagai kalangan Hou Yang King dan Jiang King Xia jelas merupakan figur-figur yang menonjol di dalam organisasi ini Di atas meja ada delapan pasang sumpit Dan sekarang tujuh orang telah tiba Wanita berbaju ungu adalah nyonya kedua Wanita yang membutuhkan waktu satu jam untuk membasuh mukanya itu adalah nyonya ketiga Kakak keempat adalah Hou Yang King Kakak kelima adalah Jiang King Xia Kakak keenam adalah seorang niko gundul berkas kaki putih dan berjubah hijau Dan si ayam betina kecil yang tidak pernah berhenti tertawa itu adalah yang nomor tujuh Jadi di mana nyonya pertama? Kenapa nyonya pertama Gong San belum muncul? Dan ah tu yang penuh kutu itu Apa hubungannya dengan mereka? Di mana posisinya? Mereka bertujuh telah duduk dan meletakkan kantung kuning di hadapan mereka Hanya kursi utama yang masih kosong Jelas disisakan untuk nyonya pertama Gong San Jadi apa yang kalian bernambawa pulang kali ini? Ah tu tiba-tiba bertanya Bisakah kalian perlihatkan padaku? Tentu saja bisa Si gadis berbaju merah menjawab sebelum yang lainnya sempat Karena kakak ketiga lebih dulu berada di sini Mengapa tidak kita persilahkan dia untuk lebih dulu memperlihatkan apa yang ia bawa pulang Nyonya ketiga tidak keberatan atau menolak Dengan perlahannya mengulurkan tangannya dan mulai membuka kancing-kancing di kantungnya Sekarang ia sedang membuka kancing ketiga Tapi tadi perlu waktu 10 menit hanya untuk membuka kancing pertama Kalian mungkin tahan, tapi aku tidak Nyonya kedua menarik nafas dan tersenyum sabar Ijinkan aku yang lebih dulu memperlihatkan apa yang aku dapatkan Sekarang Luq Xiao Feng membuka matanya lebar-lebar dan ia memusatkan perhatian pada kantung itu Apa yang ada di dalam kantung kuning yang misterius itu? Telah lama ia ingin mengetahuinya Maka dialah yang paling tertarik untuk melihat isinya daripada orang lain yang hadir di situ Untunglah baginya, gerakan Nyonya kedua tidak lambat dan tak lama kemudian ia telah membuka kantungnya Di dalamnya ada 70 atau 80 buah berbuku deposito bank dengan ukuran yang berbeda-beda Tahun ini memang bukan tahun yang berhasil bagiku Dan aku pun hanya keluar selama 3 bulan Ia menjelaskan Maka aku hanya berhasil mendapatkan 1.880.000 tael perak dari bank-bank sekitar sini Tapi tahun depan aku tentu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat Dalam waktu kurang dari setahun ia mampu mengumpulkan lebih dari 1,8 juta tael perak Dan masih menyatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang buruk Luq Xiao Feng Gambia menarik nafas Seumur-umur ia tidak bisa membayangkan Nyonya kedua ini melakukan bisnis apa Dari apa yang ia ketahui, para bajingan terbesar dan terhebat di dunia penjahat hanya dapat mengumpulkan setengah dari apa yang didapatkan perempuan ini Ia tidak bisa memikirkan bisnis lain di dunia ini yang lebih menguntungkan daripada kejahatan Jika kita hanya mendapatkan 1,8 juta tael Maka aku rasa kita harus sedikit menghemat pengeluaran kita tahun ini Nyonya ketiga menarik nafas Bagaimana denganmu? Bagaimana penghasilanmu tahun ini? Nyonya kedua bertanya Tahun ini tidak buruk bagiku Nyonya ketiga tersenyum Tampaknya akhir-akhir ini cukup banyak orang yang tidak ingin kehilangan hidungnya Tidak ingin kehilangan hidungnya Berarti mereka bersedia kehilangan muka mereka Berarti bahwa mereka tak tahu malu Luq Xiao Feng pun faham kalimat ini Tapi apa hubungannya hal itu dengan penghasilan perempuan itu tahun ini? Itu yang tidak difahami oleh Luq Xiao Feng Untunglah, kali ini Nyonya ketiga telah selesai membuka ketiga kancing pada kantungnya Di dalamnya ada sehelai kain minyak Ia membuka gulungan kain minyak itu Hanya untuk membuka sebuah gulungan kain satin merah lagi Luar biasa, di dalam kain satin merah itu ada 70 atau 80 buah hidung yang berbeda-beda ukuran dan berbeda-beda bentuknya Hidung manusia Luq Xiao Feng hampir terjatuh dari atas pohon lagi Bagaimana mungkin seorang wanita yang begini lembut dan sopan bisa begitu kejam Bahkan tidak terbayang olehnya kalau perempuan ini tega memotong 70 atau 80 buah hidung itu dengan tangannya sendiri Yah, karena mereka tidak menginginkan hidung mereka lagi Maka aku memutuskan untuk memotongkannya bagi mereka Nyonya ketiga berkata dengan lembut Itu ide yang sangat bagus Gadis berbaju merah bertepuk tangan dan tertawa lagi Tapi tahun depan aku tidak akan melakukan hal ini lagi Apa yang akan kau lakukan tahun depan Tanya si gadis berbaju merah Tahun depan aku akan memotong lidah Kenapa begitu karena akhir-akhir ini aku menyadari bahwa orang-orang di dunia ini terlalu banyak bicaranya Nyonya ketiga menarik nafas dengan ringan dan menjelaskan dengan lambat-lambat Jika aku tidak mengenalmu, aku tentu tidak akan percaya bahwa kau adalah orang yang demikian kejam dan tidak kenal belas kasihan Dan walaupun kau memukulku sampai mati Gadis berbaju merah menjulurkan lidahnya sedikit dan tertawa dengan suara yang mirip dengan bunyi dentingan lonceng perak Aku tidak akan membunuhmu Paling-paling yang kulakukan adalah memotong lidah Munyonya ketiga menjawab dengan santai Gadis berbaju merah segera menarik lidahnya dan menutup mulutnya Seakan-akan ia bahkan takut kalau orang lain melihatnya Bila urusannya memotong hidung atau lidah Wanita ini yang memerlukan waktu satu jam hanya untuk membasuh mukanya Tentu tidak akan lamban gerak-geriknya Punya siapa hidung terbesar yang ada di sini? Oh Yang King tiba-tiba bertanya Mengapa kau ingin tahu? Aku selalu tertarik pada laki-laki berhidung besar Oh Yang King bergurau Gadis kecil ini telah menghabiskan waktu terlalu banyak di tempat-tempat seperti itu Munyonya kedua tertawa Dua tahun di tempat itu dan bukan hanya hatinya semakin hitam sekarang Kulit mukanya juga semakin tebal Kakak kedua tentu orang dalam juga Oh Yang King cekikikan Tampaknya ia tahu benar hal-hal baik tentang laki-laki berhidung besar Sayangnya orang berhidung terbesar itu adalah orang tak berhidung sekarang Yang ucap nyonya ketiga Jadi siapa yang kau bicarakan ini Oh Yang King bertanya Duan Tian Chong waktu mendengar nama ini Luk Xiao Feng kembali terkejut Ia pernah mendengar nama ini sebelumnya Dan pernah juga bertemu dengan orangnya Si menaklukan tiga gunung Duan Tian Chong bukan hanya terkenal karena hidungnya yang amat besar Tapi juga karena gaya dan bokongnya yang besar Memotong hidungnya, tak peduli siapapun pelakunya, benar-benar bukan hal yang mudah untuk dilakukan Apakah kita bermaksud melakukan hal yang sama seperti dulu-dulu gadis berbaju merah telah menutup mulutnya untuk waktu yang lama dan ia tidak tahan lagi Kita semua makan dan minum dan mabuk sepuasnya itu adalah tradisi kita Tentu saja tidak akan berubah Jawab nyonya kedua Kalau begitu, karena kita semua sudah ada di sini Mengapa tidak kita mulai gadis berbaju merah bertanya Hati Luk Xiao Feng seperti tenggelam Mereka semua sudah ada di sini Apakah nyonya pertama gongsan sama sekali tidak datang hari ini Siapa bilang kita semua sudah ada di sini Tidakkah kau lihat kalau masih ada sebuah kursi yang kosong tegur nyonya kedua Siapa lagi yang akan datang ku dengar kakak pertama menemukan seorang adik untukmu nyonya kedua tersenyum Akhirnya ada yang lebih muda dariku gadis berbaju merah pun tersenyum Sejak saat ini, jika kalian menggertaku, aku akan balas menggertak dia Sayangnya dia tidak akan ke sini hari ini Ah tu tiba-tiba berkata Mengapa tidak? Dia tidak mau datang nyonya kedua mengerutkan keningnya Ia mau, tapi tidak bisa seseorang tidak mengijankannya Nyonya kedua bertanya Ah tu mengangguk Yah, kalau dia tidak datang Lalu siapa lagi yang kita tunggu Gadis berbaju merah segera memotong Ia tidak sabar lagi untuk memulai acara Seorang tamu kita punya seorang tamu Tahun ini mati gadis berbaju merah pun bersinar-sinar M.M.H.M.M. jawab ah tu Bagaimana kemampuan minum araknya gadis berbaju merah bertanya Ku dengar tidak buruk tidak peduli betapapun bagusnya kemampuan minum araknya Asal dia berani datang hari ini, ku jamin dia akan masuk ke sini dengan tubuh tegak Tapi pergi dengan tubuh terbujur gadis berbaju merah tertawa Tampaknya ia bukan hanya jago minum arak, tapi ia pun cukup berani Mati nyonya kedua tampak berkerlap-kerlip Kalau tidak, ia tentu telah lari pergi mendengar kalimat-kalimat kalian itu Ia seberani itu mati gadis berbaju merah tampak berkedip-kedip Ia masih belum lari, ah tu menjawab Jika dia belum lari juga, lalu mengapa dia tidak masuk gadis berbaju merah tertawa Mungkinkah dia lebih suka merasakan angin daripada merasakan arak Ia telah merasakan angin seharian, ah tu menjawab Ku rasa dia sudah cukup kenyang sekarang Seseorang menarik nafas dari atas pohon di luar jendela Aku benar-benar sudah cukup kenyang Sambil menarik nafas, Luq Xiaofeng melayang masuk bersama hembusan angin yang lembut Sudah lama ia memang ingin masuk Tujuh orang seperti ini Bagaimana mungkin mereka tidak tahu kalau ada seseorang di atas pohon di luar jendela? Luq Xiaofeng tiba-tiba menyadari bahwa bersembunyi di luar sana adalah hal yang sangat bodoh untuk dilakukan Ia merasa bahwa dirinya makin lama jadi semakin tolol Tapi ia tidak kelihatan seperti orang tolol Tidak ada orang tolol, tak peduli seperti apapun tololnya, yang memiliki empat alis mata Gadis berbaju merah itu menatapnya, tiba-tiba ia bertepuk tangan dan tertawa Aku tahu kau siapa, kau adalah si telur tolol Luq Xiaofeng yang beralis empat itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!